Ayo kita kembali lagi ke Weirogejo channel weirogejo jangan lupa untuk subscribe komentar ataupun like ya berlangganan kali ini kami akan membahas lagi mengenai engsel sendok ya Anda sudah tahu ya engsel sendok seperti ini yang kemarin sudah saya bahas cara kerjanya cara setelahnya kali ini saya akan kenalkan engsel sendok yang baru dengan harga yang kedua kali lipat dari engsel sendok biasanya kebetulan saya ada project membuat tempat lemari buku ya dan minta pakai ya bagus-bagus pakai partai tempat ini ini engsel sendok slow motion enggak tahu kalau dinamanya situ ya kita bandingkan antara engsel sendok biasa dan slow motion ya kalau dilihat sekilas memang hampir sama karena ini satu merek dari hubband perbedaannya pada agaknya terbiasa posisi tangannya lebih lepas jadi posisi untuk siang yang nempel di lemari atau tepiknya tetap di lepas itu pendorin dan dilepas mundur yang buat setel maju mundur sedangkan untuk engsel sendok slow motion tidak bisa nah itu posisinya hanya bisa maju mundur saja pada saat sudah dipasang kalau yang ini yang biasa bisa dilepas barangkali ada penasaran bagaimana lepas kita coba lepas nah itu perbedaannya ini yang slow motion di kerjanya kita kita tekan sedikit saja dia akan menutup sendiri dengan pelan jadi kita menutup pintunya itu enggak usah ditutup sampai kemudian untuk sentuh sedikit dia itu akan menutup dengan pelan inilah engsel sendok slow motion kalau yang biasa enggak fleks juga kasar ya maksudnya nah itu begitu langsung karena tidak ada Hai pegasnya pada bagian belakangnya bekerja dengan yang slow motion nah kita tentu dia tetap nutup dengan pelan-pelan kalau yang biasa tidak sekarang kita akan buka setelan engsel sendok yang biasa setelan untuk posisi pintu kurang maju atau memundur jadi bisa dilepas kalau anda mau melepas melepas ini apa bagian pintu sama bagian yang nempel untuk di kabinetnya bisa langsung dilepas seperti itu kalau untuk yang nah itu seperti maksudnya setel maju mundurnya langsung setel sampai kadang lepas bisa lihat perbedaannya ada itu itu kayak kalau yang slow motion itu rapat pada ujung yang nempel di kabinet ini tombol-tombolnya sama apa fotonya sama buat setel maju mundur sama itu buat setel naik eh bukan untuknya contohnya posisi yang di kabinet hanya bisa disetel maksudnya jadi tidak sampai lepas terus pada bagian sesisi sebaliknya kalau yang sel sentuh biasa kita ada apapunnya kalau yang kemungkinan ada semacam tumpukan layar pelat ya Nah itu ibunya untuk menggerakkan penutup lemari tidak serasa dibanting kita coba lagi yang semuanya tentu sedikit dia akan untuk sendiri oke bagus ya jadi kalau anda mungkin buat perabotan sendiri anda bisa pilih sesuai yang mana nih kalau pengen bagus pakai yang Excel sendok slow motion jadi gerakannya lambat kita tinggal nyentuh pintunya sedikit saja dia akan untuk sendiri kalau yang biasa kita sentuh langsung keras tuh jadi kalau dipasang biar hanya terdengar bunyi biak sekarang kita akan aplikasikan pada kabinet sekali ini saya akan bisa lemari yang saya pasang pakai Excel sendok biasa kita tutup ya nah ada suaranya dan itu saya enggak dorong saya lepas setiap nah itu sekarang kita cek Hai yang juga saya buat pada dapur saya dapur malis ini pakai Excel sendok yang slow motion ya kita akan tutup-tutup sudah dilepaskan segitu biarkan sendiri kita coba yang kita satunya juga saya pakai slow motion yang sel sendoknya kita akan tutup sedikit kita sedikit saja sepertiga dan dia akan menutup sendiri dengan pelan ya sebelah sini kita saya pakai yang slow motion kita cek kita sentuh sedikit saja turun nah dia akan menutup sendiri kalau ini ini ya dia akan saya ganti karena kemarin habis sehingga saya pasangnya besok dulu nanti bisa diganti yang slow motion seperti ini, kita tinggal sentuh sedikit aja, pintu tidak akan jeblat, dia akan nutup dengan perlahan-lahan oke, begitu kira-kira bagaimana anda bisa pilih sesuai-susai anda semoga tips dari kami bermanfaat anda semua salam kreatif subscribe